Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Anggota Komisi 3 DPRD Banten, Trisatria Santosa, kembali di periksa KPK terkait suap pembentukan Bank Banten. Selain itu, masa penahanan tersangka diperpanjang guna kepentingan penyidikan. Anggota Komisi 3 DPRD Banten, Trisatria Santosa, kembali di periksa KPK sebagai tersangka suap pembentukan Bank Banten. Ia enggan berkomentar tentang pemeriksaan ini dan langsung memasuki gedung KPK. Tris merupakan salah satu yang ditangkap tangan KPK saat melakukan transaksi suap. Ia bersama Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono, telah ditahan sejak awal Desember. Dan kini penyidik memperpanjang penahanannya hingga kasus disidangkan. Sebelumnya, Gubernur Banten, Rano Karno pun sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ya, jadi dalam lanjutan penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengesahan APBD Banten tahun 2016, pada hari ini dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka SMH dan PSS untuk 30 hari ke depan. Penahanan ini adalah penahanan dari pengadilan dan dalam proses penyidikan. Sementara pada hari ini juga dilakukan pelimpahan tahap 2 untuk kasus yang sama terhadap tersangka RT. Jadi dalam maksimal 14 hari ke depan, berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Tadi saya tanyakan ke JPU, rencananya akan dilimpahkan ke pengadilan. Terima kasih telah menonton!